KPU Kota Pekalongan menggelar seminar terkait Pilkada Serantak tahun 2015 di Aula KPU Sabtu Siang. Dalam seminar tersebut, hadir sebagai narasumber yaitu Komisioner KPU RI Hadar Nafis Kumai, Rektor Unikal Suryani, dan Ketua FKUB Ahmad Marzuki. Dalam seminar yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat itu, masing-masing narasumber memaparkan proses maupun langkah-langkah yang harus dilakukan, baik dari penyelenggara maupun dari pemilih, agar dapat menentukan pemimpin yang berkualitas. Komisioner KPU RI Hadar Nafis Kumai dalam paparannya menyampaikan, terpilihnya pemimpin berkualitas ditentukan oleh berbagai faktor. Bagi penyelenggara, menurut Hadar harus melaksanakan seluruh tahapan dengan baik dan benar, memberikan informasi yang luas bagi masyarakat, serta memberikan pelayanan dengan porsi yang sama bagi seluruh pasangan calon. Hari ini ada dua kegiatan, yang pertama sepuluh narap yang ada serta, yang berkualitas, kita undang semua elemen masyarakat di Ketua Pertawa, dengan berbagai elemen kita aljirkan narasumber badan, nampis kudu dari Kampdari, Rektor Kumpulian, dan juga akan dibagi menarupan kami. Dengan sementara ini, yang tidak tercerah kepada masyarakat Pekalongan, mengempel keadaan, jadi pilihan kerdas. Datang ke TPS, dengan misi, yang dipanggil, dari pasang calon, kemudian programnya dan melihat tahapan-tahapan yang terjadi di kawasan apa. Basir berharap melalui kegiatan tersebut, maka masyarakat bisa mengetahui bagaimana memilih pemimpin yang berkualitas, sehingga pil walkot dapat menghasilkan pemimpin yang dapat mengemban amanah untuk kota Pekalongan. MI0 atau Pekalongan.